Saya Haji Ali Taba, kami dari Balai Adat Kehariaan Tangerang. Dalam hal ini kita datang ke Makam Sheikh Gajah Barong di barat Tangerang dengan tujuan untuk coba investigasi terkait berita yang ramai di medsos tentang adanya penambahan nama dari Sheikh Gajah Barong ke satu nama bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Arasubilan Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, beberapa edisi yang lalu kami mengurai tentang Keramat atau Sheikh Gajah Barong di wilayah Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tanggerang, Banten. Di mana Sheikh Gajah Barong ini telah diresmikan menjadi Habib Hussein bin Tohe bin Muhammad bin Yahya yang disampaikan dalam satu acara oleh Aba Entoh dan Aba Entoh ini mendapatkan daug dari Aba Lutfi bin Yahya. Demikian seperti yang kami kutip dari salah satu media online. Dari sini kemudian saya coba mengelaborasi dengan data sejarah sangat membingungkan terkait dengan interval waktu dan sebagainya. Alhamdulillah tidak lama berselang, tokoh Tanggerang yang berada dalam Balai Adat Tanggerang mendatangi lokasi makam tersebut yang dipimpin langsung oleh ketuanya yakni Raden Alitaba. Kehadiran Raden Alitaba yang disertai oleh dua pengurus dari Balai Adat Tanggerang yakni sebuah lembaga yang konsentrasi di bidang kesejarahan, kesenian dan sebagainya yang berkaitan dengan kehariaan di wilayah Tanggerang adalah untuk mengetahui lebih lanjut dari apa yang kami informasikan. Dan dari kehadiran beliau ini setelah melakukan wawancara dengan petugas makam dan sebagainya, kemudian dibuat rilis dan rilisnya Alhamdulillah dapat kami terima. Saya akan bacakan Pengurus Balai Adat Tanggerang mendatangi makam Syekh Gajah Barong di Kecamatan Tiga Raksa. Beberapa hari ini, makam ini viral di media sosial setelah kanal Youtube Aras 9 channel mengangkat adanya pembelokan nama Syekh Gajah Barong menjadi Khabib Hussein bin Yahya Bu'alawi. Pada bagian berikutnya diungkapkan, Syekh Gajah Barong dalam tradisi tutur masyarakat Tiga Raksa adalah seorang pengawal Sultan Banten pertama, yakni Maulana Hasanuddin. Dalam tradisi tutur masyarakat Tiga Raksa, tokoh ini hanya dikenal dengan nama Syekh Gajah Barong. Tidak pernah ada riwayat yang menyebut bahwa Syekh Gajah Barong ini mempunyai nama lain sebagai Habib Hussein bin Yahya. Ketua Balai Adat Tanggerang, Raden Alitaba Raksa Negara mengungkapkan bahwa nama Habib Hussein bin Yahya mulai disematkan kepada Syekh Gajah Barong bermula pada tahun 2018 ketika Habib Lutfi bin Yahya mengunjungi Tiga Raksa. mulai saat itu nama Syekh Gajah Barong mulai dicatat dalam beberapa situs media online sebagai Habib Hussein bin Toha bin Muhammad bin Yahya Ba'alawi. Demikian lengkapnya ya. Setelah terjun ke lapangan, bertemu dengan Mbah Sangu, juru kunci makam Syekh Gajah Barong, Alitaba mengungkapkan para penduduk tetap tidak mau menyebutnya Habib Hussein bin Yahya Ba'alawi. Pengurus makam pun tidak mau mencantumkan nama Habib Hussein sebagai alias dari Syekh Gajah Barong baik di Batu Nisan, Prasasti, atau di Pintu Grebang. Semuanya ditulis sesuai tradisi kesejarahan masyarakat Tiga Raksa yaitu Syekh Gajah Barong. Ini luar biasa. Artinya, walaupun sudah diresmikan dalam sebuah acara, tetapi pengurus makam dan masyarakat tetap pada pendiriannya sesuai dengan kisah tutur yang ada bahwa Syekh Gajah Barong bukan Ba'alawi, maka di Nisannya dan semua hal yang menunjukkan namanya tetap Syekh Gajah Barong. Kita sudah selesai melakukan investigasi dan hasilnya, Alhamdulillah, ternyata pengelola makam ini lebih suka tetap menggunakan nama-nama asli dari apa itu nama Syekh Gajah Barong. Bahkan tidak ada perubahan apapun dari nama Gerbang kemudian di Batu Nisan. Dan saya kira ini harus kita jaga karena bukan apa-apa. Kalau kita lihat kurun waktu berdasarkan cerita bahwa yang disebut Habib Hussein itu dari Demak, Demak itu tahun 1500-an. Tahun 1500-an pun dan menjadi Tumpang V Perang Kesultanan Banten. Sementara Kesultanan Banten itu jauh setelah Demak. Dan sulit kita untuk menemukan tahun yang cocok, yang sesuai apabila nama itu masih tetap mau dinisbatkan ke Se-Gajah Barong. Yang jelas bahwa Alhamdulillah pengelola makam tidak melakukan perubahan apapun untuk semua masukan-masukan yang apa itu nyata juga tidak terlalu familiar di telinga para peziarah. Kita syukuri bahwa perubahan yang terjadi di makam Se-Gajah Barong nyaris tidak ada walaupun upaya itu sudah pernah dilakukan. Semoga keaslian sejarah dari leluhur Tangerang yaitu makam dua Se-Gajah Barong tetap seperti hasilnya dan insya Allah akan kami ulas kembali dan mudah-mudahan sama seperti yang di Tangerang ada tindakan dari tokoh setempat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.